Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi di kita di Pre-Konsultasi bareng Mas Ari Disini Seperti biasa Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Yang sudah masuk di Facebook Langsung aja kita masuk Ke pertanyaannya berikut ini Pertanyaan dikirim oleh MSAPI Mas Ari amplifier Tema punya saya udah jebol Transistor final yang model C 5198 Saya mau ganti Transistor model Suncane Itu dampaknya dan efeknya Seperti amplifier Dan efeknya Seperti amplifier toanya Apa bertahan lama atau jebol lagi Mohon pembahasannya Mas Ari Ini Salah satu topik yang Cukup sering ditanyakan yaitu Transistor final amplifier toa Yang jebol dan biasanya Di amplifier toa itu Menggunakan tipe C5198 Oke kali ini kita akan membahas Amplifier toa Kenapa transistor finalnya itu Sering banget jebol Untuk lebih jelasnya Yuk kita masuk ke Gambarnya berikut ini Jadi ini adalah penampakan Di dalam amplifier toa Dan biasanya kalau Terjadi Kesalahan Pemasangan Atau pemakaian yang Terlalu berlebihan Overload Maka Transistornya akan Terbakar Atau putus Dan biasanya Amplifier toa itu Menggunakan transistor Tipe C5198 Dari Toshiba Dan Transistornya ini Ori teman-teman Jadi Kalau teman-teman Ganti Dengan transistor Yang ada di pasaran Bisa jadi Transistor pengganti ini Adalah Palsu Ciri-cirinya Dia akan lebih mudah Putus Jadi kalau putas Putas putus Memang biasanya Transistor yang beredar Di pasaran Itu tidak Sebagus Bawaan dari amplifier Yang sebenarnya Yang harganya memang Lumayan mahal Bisa 100 ribu lebih Untuk transistor C5198 ini Kemudian Yang perlu teman-teman Ketahui Sebelum teman-teman Mengganti transistornya Teman-teman harus Mengecek Trafo OT nya Apakah trafo OT nya Masih sehat Atau Sudah bermasalah Karena apa Karena transistor ini Akan mengumpankan Arus dan tegangan Yang sangat Besar Ke trafo OT Jadi disini Kita ada kabel Grey Kabel ungu Kabel biru Kemudian kabel hitam Ini Diumpankan Semua ke Trafo OT Yang ada disini Apabila trafo OT nya Sehat Maka transistor ini Akan Menderive Sebuah lilitan Pada umumnya Seperti Halnya Menderive Sebuah speaker Tetapi Kalau trafo OT nya Ini sudah mulai Konslet Di dalam Maka Seolah-olah Kita Mengkonsletkan Transistor ini Dengan Tegangan Sumbernya Yaitu Kabel warna Hitam Ini kita Sortkan ke Ground Maka secara Otomatis Transistor Ini akan Jebol Atau putus Yang paling Lemah Dia akan Jebol Paling duluan Jadi Pastikan Trafo OT nya Ini masih Dalam kondisi Sehat Nilai Impedansi nya Harus Di atas 8 ohm Pada Umumnya Atau Minimal Dia di atas 4 ohm Dengan Menggunakan Audio Impedans Tester Atau Impedans Tester Jangan Menggunakan Tester Biasa Karena Nanti Teman-teman Akan Mendapatkan Nilainya Selalu 0 Koma Kalau teman-teman Gunakan Multitester Biasa Lalu bagaimana Kalau kita Punya Inisiatif Mengganti Transistor Ini Dengan Tipe Lain Apakah Boleh Tentu Tentu Saja Boleh Kalau teman-teman Mengetahui Equivalent Dari Transistor Ini Transistor Ini Adalah Tipe Transistor NPN Dan Kemudian Kalau teman-teman Mau menggantinya Maka teman-teman Harus Mencari Padanan Atau Equivalent Transistor Yang memiliki Rating Yang sama Biasanya Saya mencari Padanan Komponen Atau Transistor Di L Komponen Tinggal Kita 2SC 5198 Atau Cukup Teman-teman Ketikan C 5198 Nanti Akan Muncul Spesifikasi Atau Data Seatnya Seperti Ini Tipe NPN Kemudian Tegangannya 140V Bias 5V Dan Lain Sebagainya Frekuensinya 30MHz Nah Nanti Data Seat ini Database L Komponen Ini Akan Mencarikan Padanan Yang Sesuai Tanpa Merusak Karakter Suara Atau Membuat Amplifier Tidak Bersuara Tidak Bunyi Jadi Kalau kita Salah Maka Amplifier Bisa Jadi Tidak Keluar Suara Nah Disini Pasangan Dari Transistor NPN 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 PNP PNP SA 1941 Atau Biasanya Kalau teman-teman Hobi Main Amplifier Rakitan Pasangan Dari C5198 Adalah A1941 Ini Sangat canggih L Komponen Ini Dia bisa Memberitahukan Kita Kebutuhan Untuk Amplifier Kemudian Kita Bisa Replace Mengganti Transistor 5198 Dengan Semua Transistor Yang Ada Di Bawah Ini Nah Yang Biasanya Paling Sering Ada Di Pasaran Adalah Yang Ini 2SC 5200 Dan Ini Juga Digunakan Pada Amplifier Towa Untuk Daya Yang Lebih Besar Dia Menggunakan 2SC 5200 Teman-teman Bisa Ganti Dengan Ini Untuk Tipe Sun Can Yang Biasanya Ada Di Pasaran Tidak Terdapat Disini Tapi Tentu Saja Teman-teman Masih Memungkinkan Untuk Menggantinya Dengan Tipe Sun Can Tetapi Kakinya Nanti Teman-teman Harus Menyesuaikan Karena Berbeda Jarak Kemudian Hitsinknya Dia Berbeda Tapi Kalau Teman-teman Ganti Dengan Tipe Yang Ini Teman-teman Tidak Repot Repot Lagi Karena Dia Sudah Mencocokkan Bentuk Kaki Dan Spesifikasi Listriknya Kaki Urutan Kakinya Seperti Ini BCE Kemudian Lubangnya Sudah Tepat Sehingga Teman-teman Tidak akan Kesulitan Kalau Menggunakan Replacement Yang Ini Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apakah Bisa Jebol Lagi Atau Tidak Kalau Kita Ganti Dengan Tipe Yang Lebih Besar Atau Teman-teman Nekat Gunakan Sunken Tentu Saja Bisa Terjadi Jebol Lagi Kalau Yang Teman-teman Drive Itu Trafo OT Yang Sudah Consulate Jadi Intinya Adalah Pada Trafo OT Kemudian Bagaimana Dengan Karakter Suaranya Kalau Kita Ganti Transistor Tentu Karakter Suara Akan Berbeda Untuk Masing-masing Transistor Tetapi Telinga Kita Itu Tidak Telinga Rebahan Macam-macam Saya Gini Gak Akan Bisa Membedakan Suara Yang Dihasilkan Oleh 2SC5200 Dan C5198 Karena Sangat Mirip Tapi Kalau Teman-teman Gunakan Sunken Karena Rating Spesifikasinya Dia Sedikit Berbeda Nanti Akan Nampak Perbedaan Karakter Suaranya Dan Kalau Teman-teman Adalah Pegiat Amplifier Toa Sebaiknya Teman-teman Membutuhkan Tools Tambahan Yaitu Audio Impedance Tester Agar Teman-teman Bisa Mengecek Trafo OT Masih Sehat Sehat Tidak Karena Tidak Selamanya Kita Harus Menerka Nerkam Mana Yang Harus Diganti Masa Dikit Dikit Service Terus Kan Pasti DKM Ataupun Jamaah Akan Tertanya Tanya Ini Apa Yang Salah Dikit Ganti Transistor Dikit Ganti Transistor Lagi Jebol Lagi Maka Teman-teman Harus Invest Audio Impedance Tester Agar Teman-teman Bisa Mengecek Trafo OT Masih Sehat Gak Sih Dan Kalau Teman-teman Searching Di Internet Saat Ini Audio Impedance Tester Dijual Dengan Harga Segini Yang Dari Australi Ini Dijual Dengan Harga Rp 2.750.000 Oh Ini Taiwan Versi Taiwan Sudah Ada Harga Rp 2.750.000 Ini Yang Dari Australi Kayaknya Rp 3.375.000 Sama Persis Kemudian Ada Juga Yang Dari Cina Sun Ini Rp 1.729.000 Ini Bisa Menjadi Alternatif Yang Lebih Murah Dan Dia Sudah Digital Ada Lagi Yang Lebih Murah Jadi Teman-teman Bisa Gunakan Ini Untuk Mengecek Sistem Audio Untuk Amplifier Towa Apakah Masih Berfungsi Atau Tidak Bisa Untuk Trafo Ot Bisa Untuk Trafo Matching Bisa Untuk Speaker High Impedance Jadi Kalau Teman-teman Pasang Langsung Dia Ke Alat Ini Maka Dia Akan Menginjek Suara Jadi Nanti Speaker Itu Akan Keluar Suaranya Tid Atau Tud Teman-teman Tahu Speakernya Putus Sepulnya Ataukah Putus Atau Jebol Trafo Matching Atau Trafo OT Teman-teman Bisa Langsung Tahu Dari Pengukuran Dari Keluarnya Suara Yang Ada Pada Speaker Jadi Jadi Seperti Itu Teman-teman Pembahasan Kita Untuk Hari Ini Tentang Transistor Final Amplifier Toa Yang Sering Jebol Kalau Teman-teman Masih Memiliki Pertanyaan Jangan Sungguhkan Untuk Ketikan Di kolom Komentar Di bawah Nanti Kita akan Bahas Bareng Di sini Dan Kalau Teman-teman Masih Melihat Tombol Di bawah Ini Menyala Merah Tombol Subscribe Tekan Padamkan Dan Kalau Teman-teman Rasa Video Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Lain Share Sebanyak Banyaknya Atau Teman-teman Juga Bisa Traktir Saya Kopi Di sini Lewat Gope Dana OVO 5.000 Atau 10.000 Teman-teman Bisa Kirimkan Nanti Dana Tersebut Akan Kita Kumpulkan Untuk Membeli Kuota Agar Kita Bisa Upload Video Setiap Harinya Seperti Yang Dilakukan Oleh Bapak Bapak Donator Yang Ada Di Bawah Ini Free Konsultasi Bareng Mas Ari Akan Tayang Besok Lusa Setiap Hari Senin Rabu Jumat Jam 2 Siang Kalau Teman-teman Pengen Chatting Langsung Dengan Saya Bisa Lewat Facebook Messenger Yang Ada Di Samping Ini Saya Akhir Video Ini Sampai Ketemu Lagi Di Free Konsultasi Besok Lusa Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Sampai 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 Sampai